Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi mas bro Suatan di desa kepemimpin mas bro ya Sidoarjo, Jawa Timur Di pagi hari, banyak lalu-lalang yang berangkat pekerja Ini sinau lagi, belajar lagi mas bro ya Kebetulan medianya supra 125 Mau yang lama atau yang baru yang 125 ya Bahkan karisma pun sama Ini masalahnya Buat petunjuk bensinnya Itu error tuh Habis, gak ada apa Indikatornya pun gak nyala Sekedar nyala tapi Ketentuan berapa barnya itu gak kelihatan Berapa isinya tuh gak ketahuan Isinya ada ya Tuh ada ya Lebih dari separuh Isi dari tangki bensin tersebut Sebentar diatur dulu kameranya Ini buat kalian mas bro ya Atau seprofesi Seprofesi yang Masih belajar-belajar Atau baru buka bengkel Nah ini part penggantinya Atau kalau Enaknya ngomong tuh Apa ya? Buat Mengobatinya lah Dibilang juga gitu Cara simplenya Ini caranya seperti Imanus dibuka dulu ya Ini di pelintirannya dibuka Sudah pakai tangki ini Boleh Pakai pahat pinggirnya Ditutuk-tutuk Sebentar gitu Boleh Ini intinya Diblintir ke kiri Ke kiri gini Nanti kalau udah Bagian ujung-ujungnya Sini Pas Telahnya ini Bisa diangkat Mas bro Intinya pelampung bensinnya Wess error Tidak berfungsi Sebagaimana mestinya Seperti ini Jadi Kali ini Saya mau Menerapkan seperti ini Mas bro Kalau sampai itu Bapak Masih di dunia Baru-baru buka Modalnya masih minim Atau Di suatu daerah Cari spare part ini Kok khusus Untuk Supra 125 Ini gak ada Ini Empat Empat pengganti Bisa pakai ini Mas bro Nah Ini Bisa pakai Punya Supra Ini Supra Masuk saya ini Supra fit Atau Supra lawas Supra lawas Itu Ini Mas utaranya Kalau samen Mau Diganti semuanya Ini kabelnya Sama Kabelnya Sama Gini Ada Kabelnya Panjang Gitu Masur Bersama Cimana Membedakan Pelampungnya Ini Bekal Beda Bentuk Tangkinya Beda Berarti Pelampungnya Duga Bakal Beda Nah Gimana Ini Bisa Pasang Disitu Seperti Ini Masur Yang Pertama Ini Dibuka Dulu Aja Area Ini Dan Area Ini Pertama Dibuka Karena Kita Hanya Membutuhkan Yang Rusak Bagian Dalam Ini Adoh Gambarnya Blur Tepat Nah Disini Hanya Disini Yang Yang Umum Rusak Bagian Ini Buka Dulu Ya Ini Dan Ini Buka Oke Pindah Tempat Dulu Aja Untuk Yang Barunya Ini Ada Semacam Kayak Snapping Bentuknya Seperti Ini Bisa Diconkel Keatas Menggunakan Obeng Minus Yang Kecil Mas Bro Atau Kalau Di Rumah Gak Punya Pakai Pisau Mungkin Bisa Tapi Hati Hati Seperti Itu Hati Hati Agak Diconkel Keatas Blur Gambarnya Pelan Pelan Kalau Udah Sampai Ujung Gini Agak Makin Hati Hati Karena Kalau Lepas Hilang Sudah Susah Ditemukan Sudah Jatuh Nah Ini Tahan Ini Tahan Mas Bro Simpen Oke Lakukan Hal Yang Sama Pada Bagian Yang Di Motor Saya Mas Bro Pelampung Dicopot Seperti Ini Dicopot Juga Ini Dicopot Juga Dan Untuk Mengindari Hal Yang Aneh Ini Boleh Ditutup Sementara Pake Gobel Takutnya Ada Benda Asing Masuk Disitu Oke Sekarang Ini Pun Sama Di Di Angkat Dilepas Intinya Terima Dilepas Sini Sini Aja Ini Dilepas Nah Seperti Ini Mas Bro Sudah Kelihatan dan ini penampakan detailnya yang lawas tadi mas boleh ya udah error dicabut sepelambungnya seperti ini ini dilepas dilepas nah begini yang rusak itu ininya jadi ya samien bisa meminim dana juga cari yang brand opo menurut samien boleh atau KW boleh yang original yang monggo saya ganti ininya saja pelampungnya tetap pakai yang bawa anterpeda motor nah ininya saja untuk elemen ininya itu saya pakai pertakanan yang masih original ya karena original ya ini jarang rusak yang rusak itu pasti ininya kalah lalu gambarnya kok enggak oke gitu loh beda kan ini ada strip-stripnya coba ganti kaya ini ada strip-stripnya ada strip-stripnya seperti ini ya sedangkan yang rusak strip-stripnya itu hilang sudah hilang ya oke jadi buat sampean juga yang seprofesi bisa nyetok satu seperpat mas bro ya punya supra misalnya gitu ya ini diganti ini saja sudah sudah bisa memulihkan kembali apa pelampungnya mas baru bisa bekerja kembali ya diambil ininya saja pelampungnya tetap dan ininya tetap pakai yang lama ini yang baru ini tidak terpakai karena sekali lagi bentuk tangkinya beda kalau itu tetap ini yang dipakai ya ngawur bisa ngawur lagi bentuk ini beda derajatnya sudah kemiringan sudah beda panjangnya sudah beda oke bisa dipasang lagi ke sepeda motornya oke yang ini dipasang ini ada yang dipasang ya karena mesinnya masih masih bagus malah itu tidak rusak ini saya pertahankan yang masih original kita sampai mau ganti semuanya ya enggak popo boleh tergantung kondisi dan keadaan boleh mampu bentuknya itu sama untuk bagian yang dalamnya sini sama hanya casingnya sini dan ini bentuk pelampungnya atau panjang pendeknya pelampung ini yang berbeda oke sama seperti halnya banyaknya Yamaha kemarin juga seperti itu habis itu panjang penguncinya ini enggak jeber dipasang ditekan pakai jari cukup dan pastikan ini bisa bergerak dengan lancar oke sip oke sekarang dipasang kembali enak mah bro ya tanpa membongkar yang lain-lain ini aja sudah cukup oke sip pasang dikunci sekarang agak ditekan lalu tekan lalu di plantir ini dipahat dari sini boleh loh dari sini boleh sampai petok atau dipentir pakai ini seperti ini juga bisa oke sip sekarang coba dilihat bentuk pelampung bensinnya oke tuh sudah mulai bekerja ya bekerja dengan semestinya mau naik lagi enggak ini tadi belas ya bentuk indikator bensinnya benar-benar hilang enggak berfungsi oh yang mau naik sekarang tuh nah sudah sudah ya senormal seperti ini bisa membaca melihat kondisi bensin yang ada ditanggir dengan normal dengan sewajarnya oke yuk kayak gini mas secara singkat sekali lagi kalau kalian sedunia seprofesi atau perbengkelan jadi bisa menyetok satu part seperti ini bisa ini punya supra atau grand pun sama kalau mau diambil tengahnya doang tadi itu bisa untuk diterapkan di sepeda motor Honda khususnya kalau punyanya lihat nanti beda bentuknya ininya beda dia enggak pakai kabel yang seperti ini ada soketnya di ujung sini tapi kalau dalamannya ininya sama bisa saling tukernya ini saja yang ditukar pelampungnya tetap pakai yang lama dari bawah beda motor seperti itu ini info darurat atau emergensi atau bisa bisa memperbanyak ini bisa dunia perbengkelan yang minim-minim budget kayak saya juga ini nyetok satu bisa buat banyak beda motor seperti itu saya dulu informasi hari semoga video ini bermanfaat dukung terus channel selamat mencoba selamat selamat sampai jumpa